Kita coba tekan tombol start ini, lihat 3, 2, 1, nah rangkaian dasar kontaktor pengunci teman-teman, sudah lama saya tidak praktik, sekarang saya akan coba praktik bagaimana cara merakit rangkaian dasar kontaktor menggunakan kontaktor Schneider teman-teman. Ini adalah rangkaian yang paling sederhana, jika teman-teman tahu rangkaian ini, sudah pasti akan mudah ke depannya untuk merakit rangkaian-rangkaian yang lain, maka dari itu perhatikan bagaimana cara pemasangan rangkaian dasar kontaktor ini teman-teman. Apalagi teman-teman, jika ingin masuk kerja, pasti diinterview atau diwawancara bagaimana cara merakit rangkaian dasar ini. Karena banyak yang request ketika pemasangan rangkaian ini harus memakai wiring, maka di sini saya sudah siapkan wiringnya seperti apa. Nah ini teman-teman, ini adalah wiring rangkaian dasar kontaktor pengunci, yang di mana pasti seluruh rangkaian kontrol untuk sederhananya seperti ini. Untuk penemorannya juga saya sudah sampaikan di sini, sudah saya catat maksudnya, jadi lebih gampang nanti untuk pemasangannya. Nah saya harap teman-teman bisa mengikuti cara pemasangan ini, karena ini sangat dasar banget, agar teman-teman mudah memahaminya dan mudah memasangnya. Nah teman-teman, jadi teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan itu, di sini kan sudah ada kode-kodenya ya, di sini ada alat MCB, ada MCB, di sini ada push button stop, di sini yang merah ini stop. Di sini juga ada yang star, yang hijau ini adalah star, dan di sini ada penguncinya 1314, di sini juga sama ada nomor 13 dan 14, bisa kelihatan ya nomornya. Dan di sini sudah jelas ada K atau kontaktor, yaitu kontaktor Schneider ya teman-teman. Ini adalah kontaktor Schneider yang original ya, jika teman-teman ingin membelinya atau order silahkan linknya ada di deskripsi, silahkan di order saja. Dan di sini juga ada kode A1, A2, kode A1, A2 ini adalah coilnya, teman-teman bisa cek di sini A1 dan A2, jelas kan teman-teman? Dan di sini untuk fasa dan netralnya, yang di mana kontaktor ini adalah coil 220 pol teman-teman. Fasanya nanti masuk dari MCB, netralnya nanti masuk ke A2. Oke, saya akan pasangkan dulu teman-teman, jadi jalurnya itu, karena di sini saya belum memasang sumber fasa dan netral, maka saya akan pasangkan dulu ke rangkaiannya. Seperti apa? Jadi dari keluaran MCB sini teman-teman bisa dilihat ya, yang outputnya nih, yang ini nih. Output ini nanti kita pasangkan ke nomor 1 stop, yang ini. 1 stop itu yang mana? Yang ini teman-teman, ini adalah 1 stop, bisa dilihat ya di sini, nomornya nomor 1, nomor 2. Jika tidak ada nomornya, teman-teman bisa di mana saja dipasang, mau di sini dulu silahkan, yang penting bagus untuk pemasangannya. Oke, saya pasangkan dari MCB keluaran sini ke nomor 1 teman-teman. Nah teman-teman lihat, sudah saya pasangkan keluaran dari MCB masuk ke nomor 1 push button stop, seperti yang ada di sini. Lihat, perhatikan teman-teman, dari MCB masuk ke push button stop nomor 1, seperti yang tertera di rangkaian ini. Lihat, sudah saya pasangkan dari MCB sini, masuk ke nomor 1, ke stopnya. Oke, selanjutnya kita lihat gambar lagi saja, supaya teman-teman paham nih. Kita lihat gambar lagi di sini, dari keluaran nomor 2 sini, yang keluaran stop ya, dimasukkan ke nomor 3. Jadi urutannya seperti itu teman-teman. Jadi dari nomor 2 sini, lihat nomor 2 ya, dimasukkan ke nomor 3, yang ada di push button sini. Ini adalah push button starnya, yang warna hijau. Di sini ada nomor 3, lihat kita pasangkan dulu ya. Oke teman-teman, lihat, di sini sudah saya pasangkan, dari nomor 2 sini dimasukkan ke nomor 3 push button star. Jadi seperti di wiring sini. Nah, seperti ini saja teman-teman, gampang kok. Jadi nomor 2 dimasukkan ke nomor 3. Nah, selanjutnya kita beresin dulu saja yang sebelah kiri ini. Beresin di sebelah kiri, nanti baru ke sebelah kanan. Jadi sekarang yang nomor 4 ini, yang dari push button star ya, dimasukkan ke A1 kontaktor teman-teman. Mana sih posisinya? Lihat. Ini adalah yang star tadi, yaitu yang nomor 4 teman-teman. Sini tidak kelihatan ya, karena sudah habis nih. Tetapi ini adalah nomor 4, dimasukkan ke A1 kontaktor. Cari A1 itu yang mana? Yaitu yang ini nih, lihat. A1 ini adalah coilnya teman-teman. Jadi, dari nomor 4, pasangkan ke A1. Kita pasangkan dulu teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat. Sudah saya pasangkan dari nomor 4 sini, dimasukkan ke A1 kontaktor. Seperti yang tertera di wiring sini. Lihat. Dari nomor 4, dimasukkan ke A1 kontaktor. Nah, selanjutnya kita pasangkan dari A2 ke netral. Tetapi, untuk yang dari sumber ini, nanti saya akan pasangkan terakhir. Karena ini adalah sumber ya. Takutnya nanti kesetrum, kelupaan apalah gitu. Jadi, langkah baiknya teman-teman pasangkan dulu untuk di wiringnya saja. Nah, sekarang saya akan pasangkan pengunci dulu teman-teman. Nah, ini yang paling utama. Karena pengunci ini harus dipasang. Jika tidak dipasang, nanti si kontaktor ini akan cetrek-cetrek terus teman-teman. Supaya nanti si kontaktor ini tidak ceklak-ceklek ketika di start ini pakai push button, maka wajib menggunakan pengunci. Penguncinya itu dipasang di mana? Kalau dilihat dari wiring sini, kita pasangkan dari nomor 3 start, dimasukkan ke 13 kontaktor atau pengunci. Yang dari nomor 4, masukkan ke nomor 14 kontaktor juga yang ini. Saya lupa di sini tidak kasih kode ya. Harusnya di sini kasih kode K, kontaktor yang ini. Oke, lihat teman-teman. Sebenarnya dari nomor 2 juga bisa kita pasangkan ke 13. Karena ini sejalur kan? Tetapi, untuk pemula itu, baiknya dari nomor 3 masuk ke 13. Supaya nanti pemasangannya sesuai dengan aturan wiring sini. Kalau teman-teman sudah proma, silakan saja pasang di nomor 2. Nah, sama juga yang sini. Sini juga yang dari nomor 4, yang start ya, dimasukkan dipasang ke nomor 14. Yang ada di kontaktor. Nah, ini. Ini adalah 13. Ini adalah 14. Ini adalah penguncinya, yaitu NO. Normally open, teman-teman. Harus normally open ya. Jangan sampai normally close. Salah itu. Harus di NO. Nah, di sini juga, lihat teman-teman. Dari A1 sini, sebenarnya bisa juga dipasang ke 14. Lihat, dari A1 mana nih? Nah, dari sini ke 14 sini. Tetapi, alangkah baiknya, untuk pemula itu, pasangkan dari nomor 4 saja, dimasukkan ke 14. Berarti dari sini nih. Dari nomor 4, dimasukkan ke 14 yang ada di sini nih. Kayak gitu, teman-teman. Supaya teman-teman paham perwiringan. Kalau sudah pro, tinggal dari A1 saja dekat. Dari sini, masukkan ke 14. Oke, saya pasangkan dulu saja untuk penguncinya. Nanti saya akan jelaskan lagi, mana untuk pemula, mana untuk pro. Oke, nah teman-teman bisa dilihat, untuk penguncinya sudah saya pasangkan. Yaitu ke nomor 13, 14 yang ada di kontaktor sini. Yaitu yang normally open-nya. Pasangkan dari mana? Pasangkannya dari star. Yaitu 3, 4 sini. 3, 4 itu yang mana? Yaitu yang ini. 3, 4 ini dipasangkan ke nomor 13 dan 14. Lihat, teman-teman. Sementara ini bisa dari nomor 2 masuk ke sini. Karena lihat, sejalur teman-teman. Dan berikut juga sebenarnya bisa nih. Ke 14 ini ya. Dari A1 sini dihubungkan ke 14. Lihat. Ini kan sama ya untuk kabelnya sejalur gitu. Lihat. Karena untuk pemula ini lebih pahamnya pasti dari nomor 4 sini. Dimasukkan ke 14 sini. Daripada dari A1 ke 14. Ini mah untuk khusus yang pro saja. Kalau yang dari A1 ke 14. Karena biasanya untuk perwiringan itu akan gampang jika sesuai dengan wiring ini. Untuk pemasangannya. Kalau dipasangkan dari A1 ke 14. Nanti teman-teman jika ada problem atau jika ada maintenance. Akan kebingungan untuk memperbaikinya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga saya pasangkannya kabelnya yang pengunci. Pake warna coklat ya. Supaya teman-teman paham gitu untuk pemasangannya. Oke, selanjutnya kita pasangkan dari sumbernya. Yaitu fasa dan netral teman-teman. Fasa netralnya itu dipasang di mana? Lihat. Di sini kan ada fasa F. Di sini ada netral N. Fasanya hubungkan ke MCB. Netralnya hubungkan ke A2. Di sini kita lihat. Ada sumber fasa netral di sini. Lihat. Yang fasa ini yang hitam masukkan ke MCB sini. Yang netralnya masukkan ke A2 ini. Yang ke coil. Oke. Saya pasangkan nih. Nanti saya jelaskan lagi. Oke. Nah, lihat teman-teman. Sudah saya pasangkan nih. Yang fasa ini yang hitam. Kita masukkan ke MCB. Lalu yang netralnya kita masukkan ke A2 kontaktor yang ada di sini. Percis sekarang seperti rangkaian dasar kontaktor yang di sini. Ini wiringnya. Lihat. Pemasangannya sudah selesai teman-teman. Kita tinggal uji coba apakah rangkaian ini berhasil. Maka dari itu saya akan rapihkan dulu untuk kabel-kabelnya. Nanti saya akan uji coba. Nah, sudah sedikit saya rapihin teman-teman untuk rangkaiannya. Walaupun masih sedikit acak-acakan ya. Karena ini bukan panel asli. Panel untuk pembelajaran saja. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang saya akan uji coba teman-teman. Untuk rangkaian ini apakah bisa mengunci si kontakturnya ya. Kita akan coba lepas dulu untuk kopernya. Supaya kelihatan nanti menguncinya seperti apa. Kayak gini teman-teman. Kita coba on-kan untuk MCB-nya. Lihat. Kita on-kan. Di sini kita bisa tekan tombol start. Sesuai yang ada perintah di sini wiringnya. Nah, kita coba tekan start teman-teman. Lihat untuk kondisi si kontakturnya. Nanti ini akan masuk ke dalam. Supaya kontakturnya langsung terkunci. Lihat. 3, 2, 1. Kita on-kan. Nah, lihat teman-teman. Masukkan. Tandanya si kontaktur ini bekerja dan terkunci. Kita coba stop. Nah, lepas untuk si kontakturnya. Kita coba perdekat lagi ya. Supaya teman-teman kelihatan nih. Lihat. Kita coba tekan tombol start ini. Lihat. 3, 2, 1. Nah. Lihat teman-teman. Kedengeran kan? Teg. Kita stop. Pakai tombol merah ini. Nah, lihat. Langsung ke atas lagi. Kita coba tekan lagi. Kita coba stop. Nah, seperti ini teman-teman. Ini cara kerja dasar sekali teman-teman. Jika teman-teman paham ini, panel manapun akan selangsung bisa merakitnya. Teman-teman. Kita coba start lagi. Kita coba stop. Nah, kayak gitu teman-teman. Simple kan untuk pemasangannya? Karena ini dasar, saya pasangkan hanya kontrol saja. Untuk bebannya, nanti teman-teman kemana? Yaitu bisa dipasangkan di 1, 3, 5, dan 2, 4, 6 ini yang bawah ini. Sebelum kebeban, nanti saya akan pasangkan untuk overload dulu. Untuk rangkaian overload beda lagi teman-teman. Bukan seperti ini. Ini kan rangkaian dasar dulu. Nanti overload baru kebeban. Untuk belajarnya seperti itu. Supaya teman-teman pada paham. Apalagi untuk pemula yang baru masuk ke jurusan teknik listrik. Pasti sangat penting sekali untuk rangkaian ini. Oke, jadi segitu teman-teman. Untuk cara merakit rangkaian dasar ini. Mohon maaf jika agak lama. Karena supaya teman-teman pada paham ya. Untuk pemasangannya. Terima kasih. Itu untuk video saya yang selanjutnya.